Senin pagi ratusan pengendara yang melintas di jalan menuju Sengeti di tilang Satlantas Polres Moro Jambi. Para pelanggar lalu lintas ini bisa langsung menembus denda tilang tanpa menunggu proses sidang. Satlantas Polres Moro Jambi menggelar operasi patuh 2019 di jalan lintas timur tepatnya di jalur 2 Kelurahan Sengeti. Satu persatu kendaraan yang lewat diperiksa petugas. Sedikitnya ada 106 pelanggar yang berhasil di tilang polisi baik pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Sedangkan kendaraan yang tidak memiliki surat-surat baik SIM dan STNK langsung disita diamankan ke kantor polisi. KBO Lantas Polres Moro Jambi Ibda Sazeli mengatakan para pelanggar yang terjaring dalam operasi patuh 2019 kali ini kebanyakan dari kalangan dewasa dengan bentuk pelanggaran yang bervariasi. Mulai dari tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM hingga pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan. Pengendara yang ditilang diberikan kemudahan dengan langsung membayar denda pelanggaran ke bank atau juga bisa ke kantor Polres Moro Jambi dengan membawa surat bukti tilang. Pelanggar diberikan surat tilang elektronik, artinya pelanggar tidak perlu sidang dan denda disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Operasi patuh hari ini untuk tilang kurang lebih 106 tilang motor dan mobil supaya kita dalam melaksanakan pengendaraan lebih dahulu kita harus melakui surat-surat dulu ya. Siapkan peranggar, kita harus siapkan surat-surat, baik SIM, STNK, dan kelengkapan lainnya. Pertama keselamatan ya? Ya, dan untuk keselamatan, apalagi sekarang kita akan menggunakan operasi patuh serentak se-Indonesia diperasanakan 14 hari, mulai dari tanggal 29 Agustus sampai 11 September. Terima kasih telah menonton!